Intro 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 Ti Selanggar? Winde udah bangun? Ehm... Masih tidur mas? Aduh maaf ya Ti Sampai harus repot-repot masak gini Padahal kan ada suster Gapapa kok mas, aku seneng aja Ini aku lagi masakin buat Winde sama Alvi sekalian Ti Buat kamu Ya Allah mas, maaf Aku gak bisa Terima kasih banyak ya mas Gapapa Ti, ini handphone aku yang lama Kondisinya masih bagus kok Tolong diterima ya Mas, sekali lagi aku minta maaf ya Aku bener-bener gak bisa terima ini Maaf Ti Tapi kali ini saya juga harus maksa kamu buat terima ini Karena gimana pun juga Saya dan Winde butuh kamu Akan lebih sulit kondisinya kalo kami berdua gak bisa hubungin kamu kan Saya tau kamu bukan orang yang gampang terima bantuan dari orang lain Tapi kami udah nganggep kamu sebagai keluarga Dan kamu baik banget sama kami Anggep aja ini sebagai Salah satu bentuk terima kasih kami buat kamu Tolong Ti Tolong diterima Masih banyak ya mas Sama-sama Jadi Masakin Winde apa? Aku lagi masakin sup buat Winde sama Alfie Nanti kan masyarakat bisa sekalian makan Jadi gak perlu makan di luar Iya juga sih Eh tapi ini kayaknya ada bahan-bahan yang Winde kurang suka deh Kalo di taro di sup ini kayak tomat Dia tuh gak suka banget di sup ada tomatnya Terus cabenya juga dia gak terlalu suka yang terlalu pedes gitu Gini deh gimana kalo saya bantuin biar gak salah dan lebih cepet Ya kan? Eh gak usah mas gak usah Aku bisa pengerjanya sendiri gak apa-apa Mendingan kamu itu Tuh lauknya tempenya digoreng Jadi bisa lebih cepet selesai Dan nanti pas Winde bangun bisa langsung makan Oke Oke Au Iya mas Kayak iris lagi Aduh Mas Kayaknya kamu langsung bersihin deh Nanti infeksi Au Iya iya Tadi kan aku udah bilang mas Gak usah bantuin Jadi ketauan ya kak matir Udah Mas mendingan langsung obatin ya Iya Mas langsung obatin Iya 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 Itu tempenya hati-hati gosong Iya 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 Eh Kamu itu kemana aja sih Bi Aku itu bener-bener bingung nyariin kamu Kamu itu kan sebatang kara Aku nanya ke temen kamu juga pada gak tau semuanya Kamu ngilang gitu aja kayak ditelan bumi Oh iya sebentar Kayaknya aku masih simpen KTP kamu Aku Lepit Boji Buku Kalau kamu Kayaknya Bang 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 Tapi mana beraset ya? Iya, itu lama kamu Jujur, sejak kecelakaan itu Dokter menyatakan kalau saya ini lupa ingatan Saya bahkan tidak tahu siapa saya Atau seperti apa masalah dulu saya Ayyampu Ternyata benar kan dugaan aku Bahkan kamu gak ingat istri dan anak kamu Pantes selama ini kamu gak ada kabar Tapi gimana caranya kamu bisa ada disini sekarang? Saya udah coba nyari segala sesuatu Segala kemungkinan yang ada Soal kecelakaan yang terjadi beberapa bulan yang lalu Tapi Semuanya gagal Sampai akhirnya saya ketemu dengan kamu Aku harap kamu bisa lanjutin hidup kamu setelah ini, Bi Kamu harus ikhlaskan semua yang udah terjadi Sudah terlalu banyak orang yang saya bikin muka Saya juga sudah membuat banyak sekali orang yang sedih hanya keregara untuk mencari tahu soal masalah lalu saya Bahkan orang yang dekat dengan saya Ini akan menjadi calon istri saya Mungkin emang ini udah saatnya Kamu harus lupain semuanya Kamu berhak bahagia dengan hidup kamu yang baru Apa ini pertanda Kalau aku ditakdirkan untuk melanjutkan masa depanku bersama Winda dan juga Alfie Terus sekarang kamu mau kemana? Saya akan balik ke Jakarta Tapi saya berterima kasih banyak sama kamu, Fanny Semua soal masalahmu saya sudah jelas sekarang Saya nggak tahu apa jadinya kalau saya tidak ketemu dengan kamu Sekarang lagi tuh, Lukas Kamu bisa kabarin aku Kalau kamu emang masih mau nanya tentang masa lalu kamu Mudah-mudahan aku bisa bantu Kalau begitu Saya pamit sekarang ya Ya, kamu hati-hati ya Terima kasih sekali lagi ya Saya mau Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Halo, gimana? Beres, Kang? Semuanya beres, Bos. Bagas percaya dengan semua cerita yang saya sampaikan ke dia. Kerja bagus. Itu yang mau gue denger dari. Nanti kamu mau main ke rumah aku. Enggak, Al. Aku harus pulang dulu. Soalnya nenek masih sakit. Terus di rumah juga ada Naya, temen baru aku yang tadi aku ceritain. Yaudah, nanti kamu aku anterin aja ya. Iya, Al. Sekalian aku pengen kenalan kamu sama Naya. Iya. Rumah mana? Nah, itu dia. Mas Alfie, ayo kita pulang. Iya, Pak. Tapi Putri juga sekalian anterin ke kontrakan ya, Pak? Oh, gitu. Siap, Bos. Ayo, Pak. Iya. Kalau lolos, sakit banget ini kuping, sumpah. Hah, untung bisa pergi dengan malah petaka. Oh, malah petaka ya? Yalah, malah petaka. Lega, aku bisa kabur dari dia. Oh, lega ya? Kabur ya? Jadi, kupingnya aman. Nggak dipelintir lagi, masih leha. Ah, benar. Kuping aman. Kok di jewe-jewe terus, nama-lama kuping lebar. Oh, kayak gajah kali kupingnya, ya? Ah, masa ganteng-ganteng gini harus kayak gajah? Nggak mungkin, kan? Sebentar. Kok mirip kali sama suara istriku, ya? Hehehe. Bagus. Bagus, Pak. Bagus. Betul, kata orang-orang. Yang namanya cinta, Toto datang, tinggal di tweet- tweet. Nih, kayak kamu. Toto muncul kayak demit. Aduh. Gua usah pake ngomong-ngomong cinta-cinta deh. Nggak ada buktinya juga. Kan abang udah ribuan kali buktiin cinta abang. Masih nanya lagi. Gah, harusnya abang tuh jujur aja dong dari kemarin. Kalau Pak Hendra itu bosnya abang. Ini kalau nggak dipergolokin sama leha, abang nggak bakalan ngomong sampai detik ini. Ya, 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 ya. Udah. Abang minta maaf. Tolong jangan janggar lagi, sakit. Nggak, dicubit aja. Jangan, sakit. Katanya jangan suka bohong lain kali. Katanya cinta, tapi nggak ada buktinya. Abang udah ribuan kali buktiin cinta abang ke leha. Mau apalagi sih? Kan kita belum punya anak, bang. Terus, nanti kalau abang tiba-tiba bosan sama leha, terus abang ninggalin leha gitu aja. Leha. Anak itu rejeki. Kalau ada ya ada, kalau tidak ya tidak. Kita cuma harus bisa sabar. Tapi bang. Tapi apa lagi? Tapi kan leha pengen banget bang. Punya anak. Bang. Leha punya ide bang. Apa? Gimana kalau kita adopsi anak aja, bang? Supaya buat anak pancingan. Nah, anaknya itu kita sayang-sayang. Kita anggap anak sendiri. Kita rawat. Kita kasih sayang. Begitu, bang. Nanti kita bakal punya anak sendiri. Gitu. Ya. Anak pancingan? Iya. Tapi siapa? Gimana kalau Naya? Naya? Naya. Iya. Abang kan tadi lihat sendiri. Nah, ya itu orangnya baik. Lagi juga kan gak punya orang tua. Iya kan? Beri tangan, bantuin. Anaknya juga polos. Lagi ya bang liat kan? Bu Sari sama putri aja ditolongin. Iya kan? Iya, iya. Benar, benar, benar. Abang suka dengan Naya. Iya, iya, iya. Dia baik, polos, sopan sama orang tua. Iya. Bantuin kan? Iya. Sekarang tanyain abang begini. Bukanya dia tinggal sama Bu Sari. Sama keluarga dia itu. Iya sih bang. Udah, 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 Udah. Gimana kalau kita bicara di rumah aja? Di sini panas nih, liat. Palah abang sudah melele, itu udah basah. Ya. Kita bicara di rumah aja sambil kamu bikin abang kubi. Ya. Oleh, satu hal lagi. Awas kalau minta kendo. Lama-lama abang bisa naik kursi roda. Lalu. Jangan. Abang. Ya. 2 tờ. Manak. IJANG. MINJANG. Terima kasih.